Dua lokal bangunan SMPN 8 Surade Satap di Jalan Cijambe, Desa Sirnasari, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Ambruk akibat diguyur hujan deras, Kepala Sekolah SMPN 8 Surade Satap, Adi Sharif Hidayat, mengatakan, peristiwa Ambruk dua lokal bangunan perpustakaan dan ruangan guru sudah terjadi dua minggu lalu, menurutnya. Sebelum Ambruk, kondisi bangunan sudah rusak dan lapuk sejak empat tahun lalu. Sebetulnya sekolah kami itu untuk sekolah yang dua lokal itu hampir empat tahunan ke. Belakang udah parah-parahnya, cuma kebetulan pas saya baru sembilan bulan kesana kebagian pas musim hujan terus, akhirnya sekolah tersebut Ambruk itu sekitar dua mingguan, ujarnya kepada Awak Media, Selasa, 4 April 2023. Adi menjelaskan, dua lokal bangunan tersebut sudah sekitar empat tahunan dikosongkan. Saat ini, pihaknya masih menunggu proses perbaikan dari dinas pendidikan, sekitar empat, lima tahunan. Empat tahunan kebelakang tidak digunakan menurut kepala sekolah sebelum saya itu, Alhamdulillah. Saya sebetulnya ke pihak terkait, ke Pak Kadis udah laporan, ke bagian Sarpras juga udah laporan, bahkan dokumentasi foto-fotonya juga udah saya sampaikan ke beliau-beliau, jelasnya, mungkin nunggu waktu, insya Allah. Mungkin, iya, kami berharap selalu untuk bangunan tersebut untuk secepatnya, diperbaiki, cuma belum ada sampai saat ini, katanya, Adi berharap perbaikan segera dilakukan karena siswa dan masyarakat pun khawatir bangunan lain yang dipakai sekitar 92 murid juga runtuh karena kondisinya yang kurang layak. Ya, harapan kami sebagai kepala sekolah, mudah-mudahan aja sekolah cepat dibangun lagi kembali, apapun yang sekarang sudah ambruk, karena total masyarakat, siswa dan kami juga butuh ketenangan dan kenyamanan untuk belajar mengajar dengan anak-anak, ucapnya. Pak, coba jelaskan terkait sekolah Bapak Ambruk ini, Pak. Itu kapan? Oh iya, terima kasih. Sebetulnya sekolah saya itu, sekolah kami ya, untuk sekolah yang dua lokal itu, hampir 4 tahunan yang kebelakang udah memang udah parah-parahnya. Cuma kebetulan pas saya baru 9 bulan, ke sana, kebagian pas musim hujan terus, ya, akhirnya sekolah tersebut, karena sudah ada ambruk, ya akhirnya ambruk, Pak. Itu udah berapa ambruknya, Pak? Sekitar kemarin dua mingguan lah, dua mingguan. Dua minggu yang lalu. Tapi sudah berapa lama itu, Pak? Tidak digunakannya? Ya, sekitar 4 tahunan, 5 tahunan itu sebetulnya, sudah 4 tahunan kebelakang, katanya tidak diperluakan. Menurut kepala sekolah yang sudah, sebelum saya aja juga, gitu. Terus, dengan kondisi sekolah seperti itu, Bapak udah gimana? Udah laporan? Alhamdulillah, saya sebetulnya, ke pihak terkaitnya, ke Pak Kadis udah laporan, ke bagian Sapras juga udah laporan, gitu. Bahkan, dokumentasi foto-fotonya juga, udah saya sampaikan ke beliau-beliau, gitu, Pak. Tapi, lagi kembali, apapun yang sekarang sudah amruk, karena total, masyarakat, siswa, dan kami juga butuh ketenangan, dan kenyamanan untuk belajar mengajar dengan anak-anak. Itu ada berapa bangunan, Pak, yang amruk, Pak? Apanya, Pak? Yang amruknya, yang nggak bisa diperlukan? Ada dua lokal, tapi, yang satu lokal itu ada sekat, jadi, tiga ruangan, gitu. Yang ruangan cerba guna itu ada, satu ruangan, jadi satu lokal ada dua ruangan, gitu. Oke, yuk. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!